Alasan cowok hobi minta PAP Hai semua, dengan saya Riki Selamat datang di channel Cinta In PAP berasal dari singkatan bahasa Inggris Kepanjangan dari post a picture Yang artinya minta foto Misalnya kamu lagi jalan sama temen-temen Terus cowok kamu kirim pesan Minta PAP dong sayang Artinya dia minta kamu buat kirim foto Ya, kalau sekali aja mungkin tujuannya buat tau keadaan kamu Tapi kalau sehari minta kirim 10 foto Misalnya kan jadi repot Dari habis bangun tidur Sampai kamu mau tidur lagi Berikut adalah 10 alasan cowok hobi minta PAP Satu Dia rindu berat sama kamu Kalian mungkin sudah cukup lama gak ketemu Dan dia kangen banget sama kamu Maka dia minta kamu kirimkan foto selfie Terbaru untuk sedikit mengobati kerinduan dia Bahkan rasa rindu bisa saja tetap ada Padahal kalian baru bertemu Dia ingin melihat wajah kamu terus Kalau dia tiba-tiba minta dikirimin foto Pas kamu lagi di rumah Bisa jadi tujuan cowok minta PAP kali ini Karena hanya sekedar kangen sama kamu Apalagi kalau kalian jarang ketemu Hingga jadi pasangan LDR Long distance relationship Yang selalu bikin galau dan kangen Dandan yang paling cantik Buat kirim foto Biar dia senang Yang penting gak keseringan Dan juga liat sikon juga ya 2. Ingin mengenal lebih jauh Salah satu alasan mengapa pria meminta Agar supaya dikirim foto Adalah karena ia ingin mengenal lebih jauh Atau lebih dekat dari wanita yang saat ini Sedang menjalin hubungan dengannya Memang saling berkirim foto Merupakan salah satu cara yang bisa Mempererat sebuah hubungan yang dijalani Karena hal ini secara tidak langsung Menjadi sebuah bukti Bahwa kedua belah pihak Sudah mulai mendapatkan kemistri Satu sama lain Maka dari itu Ketika seorang pria sudah merasa Bahwa wanita itu memang sosok Yang selama ini ia idam-idamkan Maka ia akan meminta Agar supaya wanita tersebut Berkenan untuk mengirimkan fotonya Meskipun hal ini terkesan lucu Jika dilakukan seorang pria Namun memang perlu Karena pria ingin mengenal kamu Lebih dekat lagi 3. Ditunjukkan ke orang tuanya Alasan lain yang mendasari Seorang pria untuk meminta foto wanita Adalah karena dia ingin menunjukkan Foto tersebut kepada orang tuanya Hal ini juga menjadi salah satu tanda Pria serius Karena pria tersebut Ingin mengetahui apakah orang tuanya Setuju dan memberi restu anaknya Agar supaya menjalin hubungan Secara sah dengan dia Tentu dia akan berusaha Meminta foto terbaik Yang dimiliki wanitanya Karena tidak mungkin Ia menunjukkan foto kepada orang tuanya Secara sembarangan Dan ketika orang tuanya sudah setuju Dan memberikan restu Maka pria akan mengajak wanitanya Untuk lebih serius Dan akan langsung meminta Agar segera datang ke orang tua Si wanita Untuk meminta izin Meminang anaknya 4. Ada tujuan nakal Terselubung Bila dia gak sekedar minta selfie Tapi bagian tubuh lain Ini mencurigakan Sebenarnya terserah kamu Mau kasih foto ke pacar kamu Atau enggak Bila sudah cukup lama pacaran Dan sudah mengerti satu sama lain Hal ini bisa jadi pertimbangan Tapi bila kalian baru-baru kenal Atau dia minta lebih dari selfie Silahkan pertimbangkan dulu ya Tujuan cowok minta PHP model begini Bisa saja cuma buat memuaskan Keinginan pribadi seorang laki-laki Cowok yang dikirimi foto tidak dingin Atau hot sama ceweknya Juga bisa merasa bangga Udah jadi orang yang kamu percaya Walaupun demikian Kalau dia beneran sayang dan peduli sama kamu Dia akan menghormatimu Dia akan jagain kamu Dan enggak bakalan macem-macem Cuma cowok enggak baik Yang minta ceweknya Buat PHP foto aneh-aneh 5. Pengen tahu keadaan kamu Mungkin dia hanya ingin Cek kabar kamu Sekalian sama foto kamu juga Sekalian dia bisa cari topik Buat ngobrol sama kamu Selain itu Ini terjadi biasanya Pas kamu lagi keluar Sama temen bahkan keluarga Dia pengen tahu oleh skepo Sama siapa aja kamu di sana Apalagi kalau ada cowoknya Bakalan nambah deh keponya Apalagi kalau ada si mantan Wah, gak cuma PHP Live video juga bisa kali Bisa juga dia hanya ingin Update kondisi kamu Misalnya kamu bilang ke dia Kamu mau pergi Pakai baju baru Atau makeup baru Maka dia pasti ingin Lihat betapa cantiknya kamu 6. Dia mau simpan foto kamu Mungkin dia mau simpan foto kamu Sebagai background atau wallpaper Ponselnya Atau dia hanya ingin simpan foto kamu Untuk nanti dia pandangi Saat dia kangen Atau tiba-tiba mikirin kamu Atau dia yang mau pergi lama Sehingga gak bisa ketemu kamu Sementara waktu Dia akan minta foto Video Atau video call Untuk selalu menemani dia Seperti kamu selalu bersamanya 7. Kalian akan gak ketemu beberapa waktu Buat pasangan yang LDR Sudah pasti harus bertukar selfie dan video Pasti kangen dan rasanya Ingin cepat bertemu Dia akan menyimpannya Dan melihatnya setiap kali Dia merindukanmu Itu berarti dia sangat mencintaimu Dan peduli padamu Untuk membawa fotomu kemana-mana Orang-orang seperti itu Tetap terhubung Bahkan saat dia jauh dari kamu 8. Dia mengagumi kamu Dia sayang kamu Ada sesuatu tentang kamu Yang buat dia semangat dan bahagia Seperti senyum kamu Atau tatapan mata kamu Dia minta foto ke kamu Untuk selalu merasakan kehadiran kamu Karena dia sangat mengagumi kamu 9. Dia mau kasih tau ke orang lain Kenapa cowok minta PHP ke ceweknya Mungkin dia mau kasih tau kamu Ke sahabat, teman, atau bahkan keluarganya Mungkin nanti dia akan cerita Tentang kamu ke orang-orang terdekat dia Sebelum ketemu langsung Dia mau kasih tau foto kamu dulu ke mereka 10. Dia mau kirim foto dia juga Dia mau kirim foto selfie-nya juga Jadi saling menyimpan foto satu sama lain Ini sepertinya jadi rutinitas kencan Yang umum di anak muda masa kini Oke sobat, itulah tadi 10 alasan cowok hobi minta PHP Kamu pasti tau lah ya Mana yang masih dalam batas wajar Kalau minta foto aneh-aneh Mending renungkan lagi Perihal hubungan kalian ini Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sampai disini dulu ya Video kali ini Jangan lupa subscribe Pembeli yang belum Dan nyalakan loncengnya Supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih